Hai pada tutorial kali ini kita coba bikin aplikasi semacam ini ya webkis yang berbasis leaflet jadi kita menggunakan leaflet kemudian untuk framework yang lainnya CI ya kita kolaborasi antara level dan CI Oke di sini ada tampilannya tampilan petanya terdiri dari banyak fitur ya ada juga yang marker ada poliline kemudian juga akan dibuat poligon termasuk ya poligon kemudian di bagian atas itu ada beberapa tool mengukur jarak kemudian untuk menggeser jump in jump out terus pencarian pencarian objek dengan koordinat extend kemudian mencetak bagian yang sedang ditampilkan bagian peta yang sedang ditampilkan kemudian ini untuk mengatur ini ya the legend kemudian sebelah kirinya ada layar kita nanti ada bisa mengaktifkan dan menonaktifkan layar kemudian di sini ada pencarian pencarian kita bisa pencarian lakukan pencarian contohnya seperti ini kita bisa melakukan pencarian baik itu poliline poligon ataupun point itu bisa konsepnya sama dan ada detailnya kita bisa melihat detailnya nah seperti ini di sini ada fullscreen kemudian ini ada mini map ya kita bisa melihat di sini lokasinya nah kalau ini standar ya kemudian apalagi ya disini Oh ini udah keluar nih gue ini ada elevasinya ini ada elevasinya dan ini ada animasinya kalau di sini kebetulan web gisrainase maka ada arah aliran sungai tapi ini kebalik ini arahnya oke itu hasil akhir yang akan kita buat step by step ya kita coba membuat di video pertama ini kita membuat dulu layout layout seperti ini slider bar kemudian nanti dilanjutkan dengan menampilkan petak ya oke kita kita mulai dengan membumbu mendownload dulu CE nya dulu ya download eh download code igniter oke code igniter kode igniter kode igniter kode igniter kode igniter oke kita download dulu CE nya ya kita lihat dulu kita tunggu sampai selesai nah kemudian kita ekstrak dulu ekstrak kita ambil file-file yang diperlukan ya itu folder aplikasi sistem dan indeks kita copykan kita cut saja kebetulan kalau saya pakai ini warm server pakai sampp juga boleh silahkan kita bikin disini ya ww atau kalau di sampp kan pakai apa pakai htdok ya webkis ya oke kita taruh disini webkis ya kita coba tes apakah ini sudah jalan atau belum kalau host webkis ya oke sudah jalan sudah berjalan normal kemudian kita selanjutnya akan membuat sidebar nya dulu ya kita membuat sidebar kita membuat sidebar kita tampilkan dulu disini biar mudah untuk mengeditnya webkis ya rupa webkis 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 oke webkis sudah ada disini kita ubah dulu kontrolernya kita ubah dulu kontrolernya biar lebih mudah lebih mudah nantinya kita ubah jadi home ya kita ubah jadi home kita sesuaikan ini kita buang kemudian view nya kita juga ganti dengan home misalkan gitu ya view kita ubah juga view nya kita ubah juga jadi jadi p home oke kemudian ini kita buang dulu kita buang dulu kita buang dulu kita akan menggantinya untuk config kita atur tadi sudah ini base url nya base url untuk mempercantik url kita buang indeks nya karena terlalu panjang ya kemudian autoload nya kita tambahin url seperti itu kemudian routernya routersnya routernya ganti jadi home ya kita oke sampai disitu kita coba oke sudah jalan selanjutnya selanjutnya kita akan mengkustom view nya kita buat slidding menu ya slidding menu jquery yang lain juga banyak kita coba pakai yang slidding menu slid menu jquery ya hmm mana nih slidding slidding tidak ada oh tidak ada ya tidak ada mana dia tidak ada slidding 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 menu mana ya ada apa tidak ada slidding menu kita cari dulu kita cari dulu kita cari dulu dimana adanya tidak ada oke slid menu coba dulu ya masih masih tidak ada disini pun tidak ada kita coba lihat cari-cari dulu yang sesuai ya yang sesuai dengan itu dimana dia slidding saya coba slidding slidding menu seperti ini ya ini disini nah ini dia ya slidding side menu hmm nanti url ini di bisa dicari di bisa dicari di deskripsinya kita lihat dulu demonya demonya seperti ini dia oh oke kita coba download dulu kita download terlebih dahulu ekstrak ya ekstrak setting menu oke 2 kita ambil CSS dan javascript ya hmm kita masukin di webkist nya kita kasih folder aset taruh disini kemudian kita lakukan konfigurasi di home nya hmm untuk mempermudah kita langsung saja pakai yang ini yang demo yang demo kita ambil HTML nya nah ini atau kalau mau yang sudah di download boleh yang disini ada yang simple lab nomor 1 boleh disitu kita coba ini ini ambil semuanya nah kita copy kan kita masuk ke sini kemudian kita sesuaikan ini kita buang yang tidak perlunya kita tidak kita buang dulu nih ya kita buang ini juga tidak perlu ini juga tidak perlu ini ya kita coba dulu oh ininya belum dilakukan konfigurasi untuk CSS dan JS nya kita kasih base url ya nanti sudah disetting di config CI nya kemudian asset seperti itu kemudian yang JS nya juga sama kasih psurl seperti itu kita tes dulu oke sudah muncul sudah keluar tapi masih 2 nih kita buang yang kanan ini dua yang kanan kemudian yang ini 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 kita buang sebagian tidak tidak pakai tidak pakai oke sudah bagus ini sudah bagus kita kasih logo misalkan ya kemudian ini judulnya web gisah gitu lah disitu oke sudah ada penampakan yang bagus yang sesuai yang kita harapkan menu satu ya menu satu mungkin nanti pakai disini area untuk pencarian kemudian dibawahnya untuk layar untuk layar-layar dari peta kita yang atasnya logo ini ya logo disini isikan ini web oke ya seperti itu sekarang kita akan mencoba tampilkan petanya disini peta web 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 ini level.js.com sekarang versi 151 kita download terlebih dahulu ya kita download kita ambil file yang diperlukan nah disini nah tuh kita akan pakai level.js dan js nya ya kita copy satu folder ke aset kita taruh di aset oke kita taruh di aset biar gampang disini biar terstruktur ya kemudian kita lakukan konfigurasinya disini kita masukkan CSS nya CSS nya ini tadi kan folder levelet kemudian CSS kemudian js nya juga sama kita masukkan tapi kita di atas saja di sini di atas di atas cs kemudian yes oke untuk konfigurasi seperti itu selanjutnya kita coba petampilkan di sini ada tutorialnya lebih gampang ini kita lihat urutannya ini sudah tadi kita masukkan kemudian mau ditaruh dimana petanya kira-kira disinilah kita di bawah tulisan yang tadi ya di bawah tulisan ini disini kita tampilkan disitu kita masukkan ke sini biarkan kolom 12 selanjutnya masih ini CSS nya untuk kita taruh disini saja guna kita ada rupa height nya menjadi pesan 480 cukuplah Hai Hai selanjutnya kita akan menampilkan kalau ini tile layarnya Hai menggunakan Mapbox cuma kita akan menggunakan yang dari Open Street Map nah disini kita lihat di bagian depan kita copy saja seperti itu kita taruh di bawah untuk ke instalasinya seperti itu sudah selesai kita cek apakah ada kesalahan kita gantikan dengan ini atau map ID ya boleh boleh map ID sama ini sudah kita coba dulu ya kita coba di sini Hai hmm tampaknya belum muncul belum muncul kita cek apakah ada kesalahan Hai MP3 di MP3 di MP3 di MP3 di MP3 di ya Atau kalau ini dibawah dulu ini untuk CS nya kita harus di bawah dari cekwari harus cekwari terlebih dahulu kalau dipindah ke atas juga sama hai 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 tidak ada kita cek dulu apa errornya hai 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 kita lihat dulu ya ada apa yang salah ini juga ada ada semuanya hai 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 kenapa 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 ini ada ya ini juga ada ada semuanya hai 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 kenapa Kenapa hai 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 map coba kalau map ID ya hai 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 oke ternyata map ID sebenarnya tidak harus map ID ya apa saja oke ini sudah tampil ini tampilan base map nya menggunakan tadi open street map ya kita bisa cek base map yang lain ini supportnya apa saja bisa lihat di coba ya di mana nih nih base map nya base provider nya banyak ada OSM ada esri juga ya esri kita coba ada di sini coba coba tile lea plate eh esri disini mungkin link ini nanti bisa dicari di bawah di deskripsi bisa dilihat ya nah disini banyak sekali base map nya sweet base map kita bisa atur kita bisa atur misalkan imagery hmm atau yang lainnya banyak disini kita yang pakai open street map nah link ini bisa dicari di bawah di deskripsi oke itu saja yang video pertama pertama untuk pengembang pengembangan bukan pengembang pembangunan ya webgis webgis berbasis leveled ya kemudian CI 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 code igniter seperti ini ini sangat ringan zoom in zoom out nya ringan banget ini gampang oke itu saja yang tutorial pertama dan nanti akan bersambung ke tutorial kedua untuk manipulasi datanya agar channel ini tetap terbangun silahkan di subscribe dulu ya subscribe dulu atau like dan komen ya terima kasih selamat menikmati